Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri membuat keputusan tak terduga setelah memutuskan untuk mencoret arhan kakak dari squad Timnas Indonesia U20 yang akan berlaga pada kualifikasi Piala Asia 2025. Yaps, Timnas Indonesia U20 bakal ada laga-laga penting pada bulan ini. Pertama mereka bakal menghadapi Maladewa dan tentu saja Indra Syafri selaku kepala pelatih Timnas Indonesia U20 ingin anak asuhnya menang pada pertandingan ini, namun kenapa dia tiba-tiba mencoret arhan kakak jelang laga penting. Melawan Maladewa, tapi nampaknya Indra Syafri punya alasan kuat buat mencoret arhan kakak, begini kata pelatih Indra Syafri, striker juga ada empat orang, mereka Jen Sraven, Ragil, Usman, dan kakak. Selain yang kelahiran tahun 2005, bagaimana menurut kalian guys dengan keputusan Indra Syafri ini? Apakah menurut kalian sudah tepat? Tolong beri pendapat kalian di bawah ya guys. Media asing asal Vietnam memprediksi Timnas Indonesia akan kesulitan menghadapi Bahrain pada pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Yaps, pertandingan tersebut akan digelar pada bulan Oktober ini. Namun, apa alasan media Vietnam tersebut mengatakan Timnas Indonesia bakal kesulitan menghadapi Bahrain? Padahal Timnas Indonesia belakangan ini semakin berkembang setelah proyek naturalisasi sukses besar. Namun, media asing itu menganggap naturalisasi tak menjamin kemenangan bagi. Timnas Indonesia melawan Bahrain. Begini kata mereka, pemain naturalisasi tidak bisa menjamin Timnas Indonesia bisa bernapas lega saat bertemu Bahrain di dua laga mendatang, ucap media Vietnam Soha. Pada ranking FIFA, Bahrain juga berada di peringkat 81. Lebih tinggi 48 peringkat dari Indonesia yang kini ada di peringkat 129. Tak hanya itu, Bahrain juga memiliki prestasi lebih baik pada turnamen kontinental. Jadi, saat melawan Indonesia, wakil Asia Barat itu pada dasarnya masih dinilai sedikit lebih baik. Para pemain Indonesia memang ingin membalas Bahrain setelah kekalahan bersejarah 0-10, sekaligus membangkitkan harapan untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia, jelas media Vietnam tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton!